Intro 1, 2, 3 Open the door Halo semuanya, perkenalkan Saya Demnizki Ananda, Ketua BMK Mavar 4 2020 Kabinet Gemaw Perubahan Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang Gemaw Perubahan Kepada kawan-kawan semua Mungkin kita mulai dari bagaimana lahirnya BMK Mavar 4 2020 Kabinet Gemaw Perubahan Dimulai dari visi BMK Mavar 4 2020 sendiri yaitu Menjadikan BMK Mavar 4 Sebagai inisiator gerakan progresif Bagi KMavar 4 Agar bermanfaat Bagi Fakultas Farmasi 4 Dan masyarakat sekitarnya Berangkat dari visi tersebut hingga akhirnya Muncullah implementasi misinya Sebanyak 4 buah Yaitu Yang pertama, yang paling penting adalah Internal harmonis dan iklim organisasi yang kondusif Karena kami yakin Untuk bisa bermanfaat Kita harus selesai dulu dari dalam Lalu yang kedua adalah Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik Lalu yang selanjutnya adalah Menghasilkan Peran asfokasi BMK Mavar 4 Yang mengayomi Dan juga Proaktif Dan yang terakhir adalah Menjaga eksistensi KMavar 4 Dalam kancah nasional maupun internasional Perangkat dari visi misi tersebut Muncurlah Rangkaian program kerja Yang kami yakin bisa bermanfaat nantinya Yang mana sayangnya Saya hanya bisa menjelaskan 5 buah saja Program unggulan Dari BMK Mavar 4 Yaitu yang pertama Supporting Group Yaitu Sebuah implementasi Dari misi advokasi kami Wujud Advokasi BMK Mavar 4 Yaitu berupa Wadah bercerita Dan berbagi Akan permasalahan individu Kemavar 4 Yang berhubungan Dengan permasalahan Kesehatan mental Sehingga nantinya Teman-teman kita Yang mempunyai Permasalahan dalam kesehatan mental ini Mempunyai tempat untuk bercerita Sehingga ada Orang-orang yang bisa mendengarkan mereka Dan harapannya bisa menemukan solusinya Dan yang selanjutnya adalah Pertihan kaderisasi Yaitu bentuk Kaderisasi awal dari Kema Far 4 Yang harapannya bisa menanamkan Nilai-nilai yang dibutuhkan Dan juga nilai-nilai organisasi Dari Kema Far 4 Itu sendiri kepada mahasiswa baru Yang ketiga adalah Pharmacopeia Pharmacy Competition and Seminar Sebuah acara seminar Yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan Dan juga kontribusi Dalam dunia farmasi Dan juga ada ajang lombanya Dan yang selanjutnya adalah Hari Kesehatan Nasional Yaitu acara kolaborasi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Serumpun Kesehatan Seumpat Yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata Bagi warga Jatinawar Dan yang terakhir adalah Diazepam Diskusi azek Ada farmasis Yaitu Sebuah kajian khasnya BEM Kema Far 4 Mungkin itu saja yang bisa diceritakan Kalau teman-teman Banyak yang ingin ditanyakan Jangan lupa datang Ke rumah kami Di Bumi Bajajaran Sampai jumpa nanti Sampai jumpa nanti